Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di youtube channel aku Sesuai judulnya, ini adalah makeup kondangan Yang cocok banget untuk semua warna outfit kondangan kalian Dan insya Allah gampang juga ditiruin di rumah By the way, di video kali ini aku pake satin shell Keluaran terbarunya Saswaro Mesa Ini favorit banget karena Shining gitu, jadi bikin outfit kalian jadi lebih bagus Dan cocok banget untuk acara-acara resmi Kayak kondangan, tunangan, nikah pun cocok banget Pake hijab ini karena bikin Terlihat lebih anggur, lebih glamor Dan tentunya lebih Shining Dan sorry banget, di video ini bakalan ada Suara brak-bruk atau dabduk-dabduk gitu Karena di rumah aku lagi ada Renov gitu di atas So ya langsung aja kita masuk ke tutorialnya Oke, pertama-tama aku pake Mario BDSQ ini Rosewater, aku sih jarang banget ya pake primer Karena primer itu rata-rata bikin aku breakout Soalnya fungsi primer itu biasanya untuk nahan minyak kan Bikin wajah jadi tetep matte, biar gak berminyak gitu pas makeupan Sementara kulit aku tuh kering banget-banget-banget Jadi aku butuh sesuatu yang tetep menjaga kulit aku tetep lembab So aku pake yang ini Disemburutin aja, aku seluruh aja Gue meresap dulu Sambil minum Boba Lalu ini boba bikin sendiri loh guys Anak gue umat tuh Memuji diri Udah lumayan meresap si rosewaternya Aku pake foundation Jadi aku bener-bener recreate Makeup aku pas itu Jadi semuanya bener-bener aku pake tuh yang ini Ini makeup forever Ultra HD foundation Sharesnya Dia 225 Ini udah lanjut pake concealer Udah lama banget aku ngebikin tutorial makeup Wow, putih banget Sebelum hangel Ini pas loh di kulit aku Masih ini Sekarang udah keputihan Next, aku pake bedak Ini aku pake loose powder gitu Translacent powder dari RCMA Ih, aduh tuh Ini Packagingnya aku paling benci banget Aku bagus banget sih bedaknya tuh Jadi kebaju kemana-mana tuh Susah banget dipakain halfscore Tuh Kemana-mana Benci banget Aku sih Semoga dia upgrade Packaging Di under eye Di tempat-tempat aku Mau pakein tadi Sambil nunggu backing-annya Aku mau ngerjain mata dulu Bagian eyeshadow-nya Gampang banget Cuman pake dua warna aja Pertama-tama Aku pake dulu Dari Tartart Indom Tart-nya Yang active face Sedikit-sedikit aja Warna ke-duanya aku pake dari Vocalure yang sweet as honey Aku pake warna Cleopatra Aku aplikasiin pake tangan aja Terus aku hapus dulu backing-annya By the way, ini aku pake brush felt technique Yang powder brush Gue tambahin deh satu warna Di under eye-nya Pake Dissert Zen Waktu ini sih aku gak pake Cuman aku Pengen pake Aku pake eyeliner Aku pake hypersat Power Black Eyeliner Dari Maybelline Kecintaanku Aku bikin cat eyes Seperti biasa Peneliner Untuk mascaranya Aku pake ini Dari Catrice Yang rock Couture Mata bacanya Jelas ini Ini aku Waktu itu dikasih sama Bia Thank you so much Bia Jadi katanya ini sebagus itu Seracun itu Jadi dia kasih aku satu Dan ternyata bener Itu bagus Ini bagus banget Bener-bener bikin bulu mata aku naik Yang Yang awalnya gini banget Dan susah banget naik Dia bisa Tahan Naiknya Ini lumayan memegangkan Dan bikin Kebal juga sih Ini aku jepit Bulu matanya Pake eyelash coroller Dari Shoe Mora Yang chocolate edition Bulu mata aku Apa adanya banget Cuyo Next aku contour hidung aku Pake cut foundation Shed and light Kecintaan aku Aku biasa campur warna Yang ini sama ini Untuk di hidung Terutama ya Karena hidung aku juga Keadanya Dia agak tembem Jadi aku contour juga Pipi aku Aku pake brush yang kecil aja Contournya gak kaitan Ini gak kaitan banget Kalo Kontur di pipi Next aku pake blush on Aku pake blush on dari Bourjois Paris Yang 15 rose Eclat Itu kasih Sama warnanya Kayak unik banget Lum pernah aku memiliki Warna brush on Seperti ini Cinta itu sama brush on Untuk produk bibirnya Aku pake wardah Ini yang 03 Untuk produk lipsticknya Aku bener-bener cuman pake satu Aku gak ombre Tumben-tumbenan Jadi aku pake wardah 03 Ini tuh kadang Kayak pucat gitu Di aku kadang Kayak cerah banget gitu loh Kayak gini Kalo di foto thumbnail itu Lagi pucat banget Mungkin bibir aku juga lagi pucat Dan sekarang mungkin Kondisi bibir aku lagi cerah Jadi Si lipsticknya juga ikut Ke bawah jadi lebih cerah gitu loh guys Makanya Kadang kalo misalkan Kalian nih beli lipstick Terus kalian liat di youtube Oh warnanya bagus nih Gini-gini-gini Ternyata pas dipake kalian Gak kayak gitu warnanya Karena Semuanya tergantung ke Warna base bibir Masing-masing gitu loh Terus Produk yang terakhir Aku pake ini Highlight terkesintai raku Urban Decay yang afterglow Ini yang scene Sesuka itu Oke guys udah selesai tutorial makeupnya Mudah-mudahan kalian semua suka Jangan lupa di komen Di like dan di subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye